Anda kembali di Anju Siang, pemirsa setelah moda teraya terpadu MRT meluncur di bukota, kini warga Jakarta bisa menikmati moda transportasi lain yaitu lintas rel terpadu atau dikenal sebagai LRT. Uji coba LRT mulai berlaku 11 Juni hingga 22 Juni mendatang. Selama masa uji coba berlangsung, warga Jakarta dapat mencoba menaiki lintas rel terpadu atau LRT secara gratis. Warga cukup mendaftarkan diri melalui website lrt.co.id. LRT Jakarta fase pertama ini melintasi 5 stasiun dengan total panjang 5,8 km. Jika dibandingkan lebar gerbong LRT tidak seluas gerbong MRT ataupun KRL. Dengan lebar 2,6 meter, LRT mampu mengangkut 270 penumpang setiap keberangkatan atau 14 ribu penumpang perharinya. Sementara waktu tempuh menggunakan LRT Jakarta dari Rawamangun menuju Kelapa Gading hanya membutuhkan waktu 13 menit. Dan segera kita bergabung dengan rekan kami Armalina yang sudah siap dengan laporannya. Ini langsung dari dalam gerbong LRT di sana. Armalina. Moda Raya Terpadu atau MRT meluncur di ibu kota. Kini Jakarta kembali memiliki transportasi pabrik terbaru yaitu LRT. Dimana LRT ini saat ini sedang beroperasi secara uji coba sejak 11 Juni kemarin hingga 22 Juni mendatang. Dan bisa kita lihat di belakang saya ini di saat akhir pekan bahwa LRT ini diramaikan bagi warga Jakarta yang antusias ingin mencoba LRT selama masa uji coba ini. Dan kita akan memancari salah satu penumpang nih bagaimana sih mengenai LRT ini setelah mereka mencoba fasilitas yang ada di sini. Selamat siang Pak. Ganggu sedikit ya waktu ini ya. Dengan siapa Pak namanya Pak? Adi. Pak Adi. Pak Adi ini gimana sih antusiasnya mencoba LRT Jakarta setelah lagi beroperasi selama uji coba? Antusiasnya sangat suka sekali pengen coba moda transportasi baru yang mungkin bisa mengurai kemacetan di Jakarta. Apalagi kemarin kan MRT sudah, ini LRT sudah. Sapa tahu kemacetan di Jakarta bisa berkurang dengan adanya moda transportasi ini. Terus fasilitas yang dirasain nih Pak setelah mencoba ini gimana? Fasilitasnya sungguh bagus, lengkap dan bersih apalagi kalau kita lihat KRL ya, KRL hanya di bawah tanah-tanah. Kalau ini kita di atas di kereta layang terus bersih, keramik juga. Pokoknya enak lah mantap. Ini naik LRT sama siapa aja nih Pak kesini? Kalau saya kebetulan cuma sendiri, kebetulan teman-teman lagi sibuk jadi coba sendiri dulu lah nanti panggil ajak teman-teman lagi. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Nah pemirsa untuk gerbong LRT ini sendiri memang sedikit berbeda dengan gerbong MRT ataupun KRL. Jika gerbong MRT atau LRT ini lebih, MRT atau KRL ini lebih luas untuk MRT sendiri ini hanya mencakup penumpang sebanyak 270 sekali keberangkatan. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda untuk fasilitas di LRT ini sendiri yaitu pertama di fasilitasi kursi prioritas. Dan yang kedua saya akan menunjukkan bahwa di LRT ini disediakan area untuk bagi para pengguna kursi roda. Selain itu juga di LRT ini digunakan, menggunakan fasilitas seperti CCTV sebagai bentuk keamanan. Dan bagi Anda yang masih penasaran dan ingin mencoba LRT secara gratis selama masa uji coba ini, Anda bisa langsung mendaftarkan diri melalui online. Dan untuk LRT ini beroperasi sejak pukul setengah 6 pagi hingga pukul 11 malam. Ya Fandi dan juga Syafa. Baik, terima kasih Aramalina melaporkan langsung dari dalam gerbong LRT yang meluncur dari Rawamangun hingga Kelapa Gading, Jakarta. Ya, langsung mencoba besok. Syafa, jadi mencoba LRT? Saya akan coba besok. Fandi, kapan mau coba? Saya nunggu ada rute ke rumah saya dulu, baru saya coba. Sekarang belum ada soalnya.